Pertanyaan yang lain Terlepas kaitannya Apakah mereka tahu yang dilakukan Menyerupai orang Apakah sikap seperti ini Dikata berikan Orang yang kufur kepada Allah SWT Setiap muslim dan muslimah Perhatikan baik-baik Tidak boleh Mengucapkan Selamat Ucapan Hari Raya Bagi orang-orang non muslim Baik itu Nasradi Yahudi Hari Raya Nasradi Hari Raya Yahudi dan lain sebagainya Tidak boleh Diharamkan Karena itu Nabi Yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Melarang Seorang Muslim Mengucapkan salam Terlebih dahulu Dengan salam Islami Assalamualaikum warahmatullah Kepada orang Non muslim Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis sahih Yang didiwayatkan oleh Al-imam Muslim Dan Rabbul Alamin Telah menegaskan Dalam Al-Quran Adanya Perbedaan Yang sangat Mendasar Antara orang-orang Yang beriman Dengan orang-orang Kafirin Karena itu Ada surat Namanya surat Al-Kafirun Tidak boleh Dan khuj Alasan yang lain Bahwa Kaum muslimin Telah mengkunyai Dua hari raya Hari raya Fitri Dan hari raya Azhar Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Datang ke badinah Mereka biasa Merayakan Sebuah hari raya Ya ini Hari raya Pergantian Tahun Setiap tahun Dari sini Kita tahu Berdasarkan Keterangan Para ulama Bahwa Selamat Tahun Bahru Itu adalah Usianya Sudah tua Sekali Dari orang-orang Penyembah Berhala Pada zaman Dahulu Biasa Merayakan Pergantian Tahun Dan itu Juga dilakukan Oleh sebagian Penduduk Madinah Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Datang Hari apa Ini Diterangkan Oleh mereka Maka Nabi Yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Mengganti Dengan Dua hari raya Islam Hari raya Fitri Dan hari raya Aldaha Ini hadis Yang dikeluarkan Hadis sahih Dikeluarkan oleh Imam Abu Daw Para ulama Menjelaskan Bahwa Di antara Hari raya Yang mereka Rayakan Adalah Hari raya Pergantian Tahun Setiap Tahunnya Atau yang kita Kenal sekarang Tahun baru Ternyata Taulah kita Bahwa istilah Tahun baru ini Usianya sudah Tua sekali Ribuan tahun Sebelum ini Oleh orang-orang Penyembah Matahari Dan lain sebagainya Apa kita Mau mengikuti Dan Nabi Yang mulia Tulah Menggantinya Ketika itu Nah ini yang Saya katakan Di majelis ini Sebelum ini Bahwa Kau muslim ini Harus pandai Harus Mengerti Agamanya Bermuamalah Hubungan Antar manusia Dengan muslim Dan orang Di luar Islam Non muslim Boleh Selama Tidak Mengorbankan Agamanya Jual Beli Bekerja Dan lain Sebagainya Tapi dalam Urusan din Yang ada Larangannya Dalam agama Hatta itu Dalam urusan Buamalah Tidak Boleh Misalnya muslim Mengucapkan Selamat Hari raya Natal Selamat Tahun Baru Selamat Hari raya Lain agama Haram Hukumnya Tidak Boleh Tapi para ulama Tidak ada Yang langsung Mengatakan Kufur Keluar dari Islam Tidak Harus Taksil Di perinci Dalam rangka Apa mereka Mengucapkan Itu Kebanyakan Pertama Karena Kejahilannya Kebodohannya Ini diberi Udur Perlu Diajarkan Perlu Mereka Duduk Belajar Karena Mereka Tidak Tahu Atau Mereka Mengucapkan Itu Karena Ada Subhad Sebagian Kauh Muslimin Yang Dianggap Tokoh Mengucapkan Membolehkannya Yang Dari Fatwanya Maka Tersesatlah Dia Kemudian Tersesatlah Manusia Yang lainnya Yang Kedua Karena Sudah Tahu Dan Sengaja Melanggar Tujuannya Apa Karena Mengikuti Kebiasaan Menghargai Salih Mengucapkan Ini Haram Yang Ketiga Kalau Mereka Sampai Mengagumkan Membesarkan Itu Maka Sebagian Ulama Mengatakan Bisa Masuk Kedalam Kukukuran Jadi Ada Tiga Golongan Yang Terbanyak Adalah Yang Tidak Atau Belum Tahu Karena Itu Perlu Diberitahukan Atau Mereka Mendapat Fatwa Yang Bisa Menyesatkan Mereka Atau Mereka Sudah Tahu Sudah Dengar Tapi Mungkin Belum Paham Itu Perlu Diajarkan Tentang Akidah Islam Keyakinan Keyakinan Islam Bahwa Nabi Mereka Atau Telah Mengganti Hari Raya Orang Orang Kuffar Kau Musyrikin Dengan Dua Hari Raya Kita Punya Dua Hari 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 Fitri Dan Hari 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 Yang Kemudian Bersama Hari Hari Tashrik Ayam Tashrik Ini Hari Raya Kau Muslim Dan Nabi S.A.W. Langsung Menggantinya Ternyata Istilah Tahun Baru Pergantian Tahun Pergantian Usianya Sudah Tuas Ribuan Tahun Oleh Penyembah Matahari Kau Musyrikin Yang Merayakannya Setiap Tahun Dan Mereka Sujud Kepada Matahari Nah Ini Kemudian Nabi S.A.W. Menggantinya Ketika Sampai Di Madinah Ganti Ada Dua Hari Raya Karena Itu Kau Muslim Tidak Boleh Merayakan Hari Raya Hari Raya Tahun Baru Ini Tidak Boleh Hatta Tahun Baru Islam Tidak Ada Peringatan Tahun Baru Islam Itu Tidak Ada Di Dalam Islam Karena Para Sahabat Ridwan Allah Alikim Jami'an Tidak Pernah Memperingati Tahun Baru Islam Tidak Tidak Kata Nabi S.A.W Ayam Tashriq Ayam Aklin Wasyurbin Wazikrin Dillah Hari-hari Tashriq Adalah Hari-hari Makan Minum Dan Zikir Kepada Allah Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Kejahilan Kaum Muslimin Bahkan Sangat Menyedihkan Kita Sangat Menyedihkan Kita Mengenaskan Kita Sebagian Kaum Muslimin Yang Bekerja Di Kantor Di Rumah Makan Dan Sebagainya Mungkin Mereka Diperintah Oleh Bosnya Untuk Memakai Tanda Topi Yang Sekarang Kita Lihat Topi apa Namanya Topi apa Namanya Sinterklas Tidak Boleh Haram Tidak Boleh Ini Yang saya Katakan Kelemahan Kelemahan Mereka Dipaksa Mungkin Atau Diperintah Atau Ada Sesuatu Yang Mengancam Lalu Tidak Nanti Gajinya Dipotong Dan lain Sebagainya Atau Mereka Lemah Imannya Dan Menganggap Ini Tidak Apa-apa Nah Ini Semuanya Membuat Kita Melihat Keadaan Kita Lemah Dalam Ilmu Dalam Islam Ini Karena Keasingan Islam Dan Kita Tidak Tahu Tentang Islam Itu Sendiri Jadi Ikhwan Perkara Selamatan Ini Hari Raya Orang-orang Non-Muslim Apalagi Pergantian Setiap Tahun Baru Yang Dirayakan Dan Oleh Kaum Muslimin Ribuan Punukan Ribu Mungkin Jutaan Baik Di Indonesia Maupun Selain Indonesia Ini Adalah Perkara Haram Perkara Yang Besar Karena Mereka Turut Merayakan Hari Raya Penyembah Berhala Penyembah Matahari Yang Jelas Jelas Tegas Tegas Setelah Diganti Oleh Nabi Mereka Silahkan Baca Sunan Nabi Daun Di Kitab Sunannya Di Bagian Kitab Hari Raya Ada Hadis Bahkan Saya Telah Menulis Di Sebagian Kitab Saya Di Kitab Al-Masair Mungkin 11 10 11 Saya Dilihat Dan Saya Syaratkan Jelaskan Bahwa Asal Hari Raya Ini Dari Orang Orang Musyrikin Dari Penyembah Berhala Ternyata Usianya Sudah Tua Segali Pergantian Tahun Itu Selamat Tahun Baru Happy New Year Ini Sangat Memalukan Sangat Mista Sangat Hina Bagaimana Kita Merayakan Perayaan Penyembah Berhala Penyembah Matahari Allahuakbar Hendaklah Antum Memberitahukan Pada Sanak Keluarga Tentunya Kalau Mau Puncahnya Lebih Jelas Silahkan Baca Keterangan Di Kitab Hadis Para Ulama Atau Saya Sudah Menulis Di Kitab Al-Masair Saya Lupa Jilid Keberapa 10 Atau 11 Ada Hadis Dari Situ Ada Keterangan Para Ulama Silahkan Dipotokopi Dan Dibagikan Kepada Saudara Sada Keluarga Untuk Diberitahukan Ini Berbahaya Dan Sangat Besar Bukan Main-main Bukan Perkara Kecil Tidak Karena Peringatan Tahun Baru Ini Peringatan Kaum Musri Terharam Dan Untuk Itu Nabi Yang Mulia Menggantinya Roba Kita Punya Dua Hari 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 Jadi Bukan Perkara Yang Ringan Perkara Yang Sangat Sangat Besar Selamat Tahun Baru Ini Happy New Year Bukan Ringan Ini Besar Usianya Sudah Tua karena itu diberitahukan kaum muslimi diberitahukan mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk berjalan di atas nur cahaya Alkitab dan Sunnah di jalan Allah bukan berjalan di jalan syaitan hati-hati hati-hati